Bismillah semuanya, Real Madrid memberikan tawaran yang agak sulit ditolak oleh mamat Apalagi kalau kita lihat teman-teman, tawaran gajinya sangat fantastis 160.000 euro per pekan, kalau dirupiahkan segini Gaji mamat kalau terima tawaran Real Madrid tiap pekannya teman-teman Tiap pekan ya, bukan tiap bulan Kalau kita bandingkan dengan gaji mamat sekarang, di Genoa sangat jauh Saat ini gaji mamat di Genoa yang sebenarnya baru naik gaji di akhir musim lalu Gaji mamat sekarang 3.600 euro per pekan Ini sebenarnya kalau dirupiahkan juga cukup banyak Tapi dengan 160.000 itu naik signifikan teman-teman Bukan naik 1-2 kali, tapi naik sekitar 44 kali dari gaji mamat sekarang Kira-kira Real Madrid menawar dana berapa ya ke Genoa Sampai akhirnya mereka berani memberikan gaji muat 160.000 euro per pekan Kita akan coba terima tawaran dari Real Madrid Karena dengan mamat berada di Real Madrid, mamat punya potensi untuk mendapatkan gelar juara lebih banyak Di season 1, mamat berhasil mendapatkan gelar seri B bersama Genoa Dan kita akan coba terima tantangan di Real Madrid Ya pertanyaannya sih, apakah memang mamat sudah siap bersaing di levelnya Real Madrid Yang setiap tahun pastinya menginginkan trofi Apalagi Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Cemen terbanyak Padahal di rumor bursa transfer kemarin, episode lalu Madrid itu gak kedengeran suara rumornya hendak beratangan mamat Justru yang ada rumornya adalah Bayer Munson Tiba-tiba yang datang konkret tawarannya dengan gaji besar Real Madrid Bahkan PSV saja sempat menawar, tapi menawarnya hanya 10 kali dari gaji mamat sekitar 36.000 Real Madrid langsung menawar 160.000 euro per pekan Kita akan terima tantangannya, karena tantangan harus dibuktikan dan harus dicoba teman-teman Tapi biar berkah, bukan hanya gajinya gede, tapi biar berkah Kita akan mulai dengan bismillah Bismillah, mamat tanda tangan confirm bersama Real Madrid Resmi sudah, teman-teman mamat tanda tangan setuju untuk gabung ke Real Madrid Tapi mamat belum akan pindah ke Real Madrid sekarang Karena kita baru akan pindah nanti di bursa transfer tengah musim Kita masih punya waktu setengah musim teman-teman Untuk bantu Genoa melaju sejauh mungkin Tapi yang menarik disini ya, kalau kita lihat carriernya Gaji maut sudah langsung berubah loh Ini apakah mamat masih main bersama Genoa, tapi gajinya sudah gaji Real Madrid Rp160.000 per pekan Kalau kita lihat keuangan mamat sekarang ada Rp151.000 Kira-kira mamat akan gunakan gajinya nanti untuk apa ya teman-teman Apakah mamat akan langsung beli rumah, atau mamat mungkin langsung naik haji Atau langsung mengumrohkan satu kampungnya mamat Karena mamat akan naik gaji teman-teman Kita akan coba beli sesuatu deh Untuk mamat Mamat Nah ini dia Buy a top and bike Mamat akan beli sepeda Dengan gaji yang ada saat ini Sepedanya mahal loh, harganya Rp25.000 Mamat akan beli sepeda teman-teman Selain itu apa lagi Ini kita buang-buang duit dulu ya Gaji mamat Sebelum nanti dapat gaji baru bersama Real Madrid Kita lihat di investment Apakah ada yang bisa diinvest di sini E-sport Oke Mamat kan suka main game nih teman-teman Kita akan coba Investasi di e-sport Jadi mamat mengeluarkan dana sekitar Rp50.000 Dengan investasi sekitar 30 hari Di e-sport Mamat investasi di e-sport Dan masih ada Rp76.000 Kita coba investasi lagi Di pengembangan aplikasi ponsel Sekarang duit mamat tinggal Rp26.475.000 Tenang Mamat akan jadi orang tajian Gak apa-apa Harus belajar untuk investasi sejak dini ya Teman-teman Sebelum nanti Mamat dapat gaji gede Malah kaget Saat ini di kelasmen Dari hasil 2 pertandingan Sekali menang Sekali kalah Mamat punya poin 3 Dan sekarang ada di peringkat 7 Hanya selisih 1 poin Di bawah Inter Dan 3 tim yang belum 4 4 tim yang belum terkalahkan saat ini Roma, Juve Salah Ritana Dan Napoli Yang berhasil menang di 2 pertandingan sebelumnya Kita akan coba mainkan 2 pertandingan di sini Membantu Genoa teman-teman Pertandingan pertama Mamat akan menghadapi Monza Dan pertandingan kedua Kita akan bermain menghadapi Torino Next episode Ini laga cukup berat teman-teman Akan menghadapi Roma Dan juga menghadapi Sasulo Rasanya di episode kali ini Kita coba manfaatkan 3 poin Maksimal nih Menghadapi Monza Di kandang Genoa Bismillahirrahmanirrahim Di pertandingan pekan ketiga Genoa versus Monza Kita lihat Tugasnya mamat apa di sini Yang akan menjadi pemain Real Madrid nanti Setelah musim Bursa transfer Januari dibuka Teman-teman Kita diminta punya rating 8,5 8,5 Tim poin 5% Dan tidak boleh kalah Karena harus Dapet poin Apalagi kita Bermain di kandang sendiri Dan lawannya ini Monza Yang di atas kertas Kayaknya sih kita masih bisa menang Teman-teman Kira-kira Berapa Ini yang belum mendapat jawaban ya Berapa Real Madrid Membeli mamat dari Genoa Belum tahu teman-teman Karena yang kita tahu Hanya gajinya saja Oke mamat Asis Sup Alhamdulillah Bagus sekali Great pass dari mamat Kita coba tetap Bantu mamat ini Bantu Genoa Sebaik mungkin mamat Berikan asis Berikan goal Jangankan Genoa Kalau kita berkaca pada series Road to Glory Aston Villa Yang kita sedang mainkan teman-teman Itu gak ada pemain yang gajinya Di atas 100 ribu Ini mamat digaji sama Real Madrid 160 ribu per pekan Bayangkan Dari 36 ribu Apakah layak memang mamat digaji segitu teman-teman 160 ribu gaji mamat Wow Danati Eh mamat Jangan Terlalu jumawa Tetap latihan Gajinya gede banget mamat Nah Ejuke Harus 3 poin Tresor yang catak goal Pembuka Bagi Genoa Balogun Ke Carlos Agustus lagi Kalau apa nih Yang tadi menerima kartu kuning Monza langsung menyerang Pertahanan dari Genoa Yes Dan dari penjualan mamat Kayaknya Genoa Bisa beli pemain bintang teman-teman Bisa beli pemain mahal ya Saya curiga Madrid menawar dengan harga yang sangat fantastis ya Semoga ada laporannya nanti teman-teman Berapakah Sebenarnya Real Madrid membeli Seorang mamat Dari Genoa Oke mamat Monteiro Ini mamat sudah cari ruang ini pak Oke mamat Umpan Mamat Sup Nah gitu dong Nice goal Mamat Respect Respect Nice goal Dari seorang mamat Yang berbadan gempal ini Kita lihat Bermain 1-2 saja Dengan Albert 1-2 mamat Bam Cardoso Shoot lagi Blocking oleh Gregorio Keeper dari Monza Mamat dihalau langsung oleh Dua orang yang berbadan lebih tinggi Galdames Cardoso Aya Hampir offside Kalau dapat mamat ya Galdames Come on Lagi Mamat Minta Shoot Tekan terus pertahanan Monza Di awal Eh di penghujung babak pertama ini teman-teman Come on Sturaro Mamat Ditutup langsung ruang Tembak dari mamat Mamat lewat 1 orang Apakah bisa lewat 2 orang Iya mamat Mencari teman mamat Oke Treasure Treasure Shoot Mamat masih mencari ruang lagi Mamat Mamat lagi Matsud Blocking Oleh Monza Balogun Berikan ke Balogun lagi ternyata Balogun bangu serangan Di menit 61 Borha Broha Pemen Chelsea Sika itu Broha Main di Monza Oscar Mamat Oke Umpan Treasure Jamotero Oke Mamat Eee Main 1 2 Mamat Warmat dulu Warmat Apakah mamat bisa hat-trick Menghadapi Monza Teman-teman Kita lihat Bermain 1 2 1 2 Yang sempat Membingungkan pertahanan Memang dari Monza Membuka peluang Borha Balogun Masih menit 69 Masih ada waktu Untuk kita tambah goal Kuriah Lawan Milan Genoa gak berkutik Pak Tapi lawan tim-tim Seperti Lece Monza Ini jadi peluang kita Untuk tambah goal Borha Kuriah Kembali ke Borha Broha Broha Atau Borja Iya Salah umpan Hampir Terjadi Sebuah goal Bagi tim lawan Sturaro Berikan yang ke Mamat Iya Mamat berlari Dengan kecepatan Luar biasa Coba di Marking Iya Iya Mamat masih berputar Putar Putar Mamat Mamat coba Shoot Mamat ternyata Diganti Di menit 81 Apa nih Apa nih kira-kira tugas Mamat 8,5 Complete 3 pass 3 pass Dan 2 Shoot on target Bismillahirrahmanirrahim Come on Come on Kita coba Lawan Torino kali ini Pelegri Singo Jensbury Hall Fabio Silva Mamat Tidak bisa melewati Pelegri Fabio Silva Gara-gara Mamat Tadi coba Untuk Bermain-main Mengancam Gawang Dari Genoa Sepertinya akan lebih berat Pertandingan ini Dibandingkan pertandingan Pertandingan pertama Tadi menghadapi Munza Albert Kita main di kandang Lawan ya Di markas dari Torino Apakah bisa menang Mudah lagi Jensbury Hall Galdames Mamat Kejar nih Kejar Kejar Mamat Kecil-kecil Jabirawit Pak Kejar Kejar Mamat Alhamdulillah Alhamdulillah Ruang tembak Tadi kita lihat Terbuka sedikit Dan Mamat Tidak menyianyakan Teman-teman Lihat Tidak menyianyakan Bam Mamat sampai bantai Menit ke sebelas Ricci Hati-hati Kalau berikan Ruang buat Mamat Berlari Tanpa kejar Tanpa dijaga Hati-hati Pak Keunggulan memang Secara postur tubuh Mamat Tidak gede Tapi Dengan kecepatan yang Bagus Membuat Akselerasi Mamat Jadi semakin oke Dan semakin sulit Dikejar oleh Para pemain-pemain Eropa Singo Fabio Silva Sud Torino Terlihat lebih baik Ini di beberapa Pertandingan Awal Seri A Dibandingkan di Seri B Tapi ketika menghadapi Milan memang Kelihatan sih Belakangnya dari Genoa Agak-agak Keropos Tapi kalau menghadapi Tim-tim yang Kekuatannya Mungkin tidak terlalu jauh Dari kekuatan Genoa Tim ini masih bisa oke Yang kelihatan banget Di episode lalu Tepun menghadapi Milan Yang tidak berkutik Sama sekali Bahkan Mamat Sulit sekali berkembang Permainannya Mbak Keras Bagaimana nih Genoa Nanti Menghadapi Juve Ataupun Inter Apakah akan Bernasib sama Seperti ketika Menghadapi Milan Singo Next episode Menarik Kita akan coba Menghadapi Roma Fabio Silva Pellegris Berkali-kali Bertubi-tubi Osbury Hall Sud Oscar Keeper Genoa Kali ini bermain Cukup apik Teman-teman Beberapa kali Usaha dari para Pemain Torino Dihentikan Jami Montero Jamiro Mamat bersiap Counter Mamat Gagal lagi Oke kita siap-siap saja Kalau ada counter attack Fast Quest Galdames Oke arah ke Mamat Pellegris Pantes kita cuma diminta 2 shot on target Karena menyerang saja Ini agak sulit Bagi Genoa Di kandang Torino Galdames Hati-hati Oke Mamat Offside Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Babak kedua Skor masih 1-0 Teman-teman Apakah ada taktik Dari Alberto Tunggirading yang berubah Di sini Mamat Posisi tetap jadi Striker utama Di sini Starlight Rodriguez Albert Iya Semoga Ini Offside Offside Sekarang Poinnya Tenang Abar Mamat Umpan Oke Kejar Kejar Ini Kejar Mamat Bola diangkat Mamat Dan Kali ini berhasil Diblocking Counter attack Genoa Iya Mulai kelihatan Kelabakan Pertahanan Dari Genoa Mulai Oke Dibuang oleh Fast Quest Jangan sampai kebobolan Kawan-kawan Karena kita baru Satu goal selisihnya Volvo dah Ini Alot Cukup alot Menghadapi Torino Cardoso Mamat Oke Bangun serangan lagi pak Albert Mamat Albert Come on Albert Mamat Mamat kosong itu Mamat Pak Pak Lama anda Umpan Mamat sudah berlari Balta jadi peluang Albert Kelamaan Makeras Coach Voda Fabio Silva Counter attack Torino Pellegris Nah Hayah ini Pellegris Borokmen Torino Membantu Penyerangan Anggap oleh Oscar 5 menit Waktu bagi Genoa Untuk mempertahankan Kedudukan Pellegris Pelegri Fabio Silva Mamat Kehilangan bola Makeras Malah Malah di Torino Begini Apalagi Lawan Apalagi Real Madrid Oscar Fast Quest Mamat 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 Ditarik lagi Teman-teman Match rating 6,6 Dua kali ya Ini gara-gara Mamat Mungkin terima Pinangan Real Madrid Dua kali pertandingan Mamat langsung Ditarik Meskipun memang main Sejak menit awal Tapi dua kali pertandingan Beruntun langsung Ditarik Sama Gildardino Kita simulasikan Semoga Tetap menang Di menit 83 Ya lagi-lagi Menit 80-an Mamat Ditarik Imbang Mamat Ditarik Langsung Imbang Dibalas oleh Sejelai Kita lihat Kondisi Dari Genoa Di Klasmen Dengan Hasil Kemenangan 1 Dan Imbang 1 Objektif Minas 15 Kita lihat Di standing Genoa Alhamdulillah Ada Di peringkat 6 Sementara Dengan Poin 7 Semoga Dengan Setengah Musim Tersisa Mamat Tetap Bisa Membawa Genoa Paling Tidak Di 8 Besar Ini Genoa Tetap Ada Jadi Kita Berharap Meskipun Ditinggal Mamat Paling Tidak Genoa Tetap Bisa Bertahan Di Seri A Untuk Musim Ini Sejauh Ini Juve Masih Memin Klasmen Sementara Dengan Poin 12 Disusul Dengan Inter Dan Juga Milan Kita Lihat Dari Empat Pertandingan Teman Teman Siapakah Pencetak Gol Terbanyak Mamat Mamat Pencetak Gol Terbanyak Dari Empat Pertandingan Sejauh Ini Dengan 5 Gol Locatelli 5 Mahrez Mason Mason Ada De Juve 4 Gol Dan Politano Dengan 3 Gol Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Nonton Episode Kali Ini Kita Lihat Perjalan Mamat Setengah Musim Apakah Juga Bisa Menjadi Top Score Seri A Setengah Musim Sekali Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Insya Allah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Video Lainnya Assalamualaikum Wabarakat